Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong mengungkapkan alasannya harus mengganti tiga pemain di awal babak kedua lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Cina menang 2-1 pada laga tersebut. Tim Naga berhasil menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0. Memasuki babak kedua, Shin Taeyong langsung mengganti tiga pemainnya. Mace Hilgers, Shane Patinama, dan Witan Sulaiman ditarik keluar. Sebagai gantinya, Shin Taeyong memasukkan Tom Haye, Rizky Rido, dan Marcelino Ferdinand. Hilgers dan Shane menjadi sorotan dalam dua gol yang bersarang ke gawang yang dikawal Martin Paes. Pasalnya, keduanya berperan dalam proses gol Cina meski begitu, Shin Taeyong membantah hal tersebut. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut mengaku bahwa pergantian dilakukan karena ada pemain cedera. Mace Hilgers sempat alami cedera di bagian pergelangan kaki. Sementara Shane Patinama dalam kondisi kurang prima. Alasan saya melakukan tiga pergantian setelah babak pertama, dua diantaranya pemain belakang. Alasannya satu pemain belakang kami mengalami cedera engkel, Mace Hilgers, Jiu Jar Shin Taeyong. Satu back lainnya diganti karena kurangnya kondisi kebugaran, Shane Patinama. Jelanjutnya, dua gol kemenangan Cina dicetak oleh Behram Abdueli pada menit ke-21 dan Zhang Yuning pada menit ke-44. Sementara itu, skuad Garuda memperkecil ketertinggalan melalui gol Tom Hai. Shin Taeyong mengakui bahwa taktiknya sudah sesuai strategi awal. Namun, dirinya menyebut timnya kurang beruntung meski dapat banyak peluang. Ya kita tak begitu baik lawan Bahrain, khususnya di Ball Possession, Iujar Juru Taktik 54 tahun tersebut. Setelah laga itu, kami merefleksikan cara bermain kami dan kami mencoba memperbaiki beberapa hal. Jadi kami berlatih cara bermain lawan Cina. Sebenarnya, flow laga ini seperti yang kita inginkan namun kita tak membuat banyak peluang. Dan tak mendapat keberuntungan mencetak banyak gol. Ya kita akan membuat lebih banyak usaha untuk lebih baik, itu tutupnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia